Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Majelis Taman Surga yang senantiasa dimuliakan oleh Allah SWT Bertemu kembali dengan saya Ali Akbar Nafis, pengasuh dari Majelis Channel Youtube Taman Surga Mari kita awali pertemuan ini dengan mengucapkan kalimat utahmid bersama-sama Alhamdulillahirrabbilalamin Selanjutnya mari kita bersulawat bersama-sama Ya Rabbi Salli Ala Muhammad Ya Rabbi Salli Ala Muhammad Ya Rabbi Salli Ala Muhammad Ya Rabbi Salli Alaihi Wasallim Semoga salawat serta salamnya Allah SWT Senantiasa terlimpah kepada baginda Rasulullah SAW Rasul yang memiliki syafaat yang agung Yang senantiasa kita tunggu baik di dunia maupun di akhirat Amin Ya Rabbi Salli Alaihi Wasallim Ya Allah Apabila riski kami berada di langit, turunkanlah Apabila riski kami berada di dalam bumi, keluarkanlah Apabila riski kami jauh, sucikanlah, dekatkanlah Dan apabila riski kami kotor, sucikanlah Ya Allah Berikanlah kepada kami sesuatu yang engkau berikan kepada orang-orang yang soli Amin Ya Rabbi Salli Alaihi Wasallim Sahabat Taman Surga yang dimuliakan Allah Barang siapa yang ingin hidupnya sukses, selamat, baik di dunia maupun di akhirat Maka hendaknya dia memperbanyak mendekatkan diri kepada Allah SWT Melaksanakan semua perintah Allah Berhenti dari perbuatan maksiat Dan beristighfar atau bertaubat nasuha dari perbuatan dosa Sahabat yang dimuliakan Allah Salah satu amalan yang bisa diamalkan adalah Dengan membaca zikir pagi dan petang Sempatkan sahabat hanya 3 menit baca ini habis asar Insya Allah biiznillah rizki tambah berkah Hidup semakin mudah dan semua masalah selesai Allah SWT berfirman pada surat Al-A'raf ayat 205 Dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut Dan dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang Dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai Sahabat taman surga yang dimuliakan Allah Allah SWT juga berfirman pada surat Al-Ahzab Hai orang-orang yang beriman Berzikirlah dengan menyebut nama Allah Zikir yang sebanyak-banyaknya Dan bertaspihlah kepadanya di waktu pagi dan petang Sahabat yang dimuliakan Allah Ada sebuah zikir yang bisa kita amalkan pada waktu sore hari Yaitu memperbanyak mengucapkan kalimat zikir Yang diriwayatkan di dalam hadisnya Imam Muslim Barang siapa mengucapkan subhanallah wabihamzi Di waktu pagi dan petang hari Sebanyak seratus kali Maka tidak ada yang datang pada hari kiamat Yang lebih baik dari yang ia lakukan Kecuali orang yang mengucapkan semisal Atau lebih dari itu Sahabat yang dimuliakan Allah Bacalah zikir Subhanallah wabihamzi Subhanallah wabihamzi Subhanallah wabihamzi Bacalah seratus kali Baik pada pagi hari Maupun pada sore hari Insyaallah binillah Hidup kita akan senantiasa Dirahmati Allah Diberkahi Allah Sehingga diberikan kemudahan Dalam segala hal Dan mudah-mudahan Kalau punya masalah Semoga cepat selesai Amin Ya Rabbal Alamin Mudah-mudahan video ini bermanfaat Alhamdulillahirrabil Alamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati